Kainama menafsirkan keliru ayat Alkitab saat bertemu dengan Jesslin Thea Lestari. Nah, Kainama berkata Yesus lari saat mau ditangkap. Nah, lalu si Jesslin ini begitu terkesan dengan penjelasan ngawur Kainama ya. Nah, seperti ini. Bukan, dia tidak perlu bilang lari. Dia melihat Yesus itu pergi. Dia akan lari untuk mengejar itu Yesus itu. Yang disini sudah beralih rupa. Beralih rupa dia kata, kita pernah ngobrol ini ketika Judas bilang, Tandanya yang kau bertangkap yang aku siung. Ketika bodi bertemu bodi, maka dimensi lain bermain disitu. Lalu ada seorang laki-laki lari dengan menggunakan kain lenan. Enggak? Markus 14, dari bulan 43. Terus sampai 50. Seorang laki-laki lari dengan hanya menggunakan kain lenan. Tidak disebutkan namanya siapa, dari mana datangnya, muridnya, bukan, enggak. Tentara Roma tarik ke kain lenan dan dia lari dengan telanggang. Abis dia lari, murid lari. Bacaan 49, lalu 50. Notus yang ini? Iya, ya, 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 ya. Yang mengajar di bayi Allah dan kamu tidak menengah. 51-nya? Ah, 50-51, maaf. Berarti kami. Semua murid itu meninggalkan dia dan melangkap diri. Lari. Terus? Seorang muda yang hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia, mereka tidak menangkapnya. Nah, tetapi ia melepaskan daim lenan itu dan lari dengan pelanjak. Jadi ini lari nih. Terus murid lari. Terus ikuti milik-liliki. Yang ditengah bukan Yesus. Saya pamit ke Tuhan. Jangan lulus, Tuhan. Jangan lulus. Sebentar. Sebentar. Terakhir, terakhir. Terakhir, terakhir. Terakhir, terakhir, terakhir. Tidak, bentar, 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 sebentar aja. Lagi sebentar. Sebentar. Tentang kali saya dengerin ini. Buat besen informasi saya, saya pertama kali mendengarkan ini. Karena sebanyak sumber saya di gereja itu, tidak pernah sekalipun Judas diberikan peringkat apapun, atas perbuatan apapun, karena Judas dicat sebagai penyianat. Karena Judas yang menjual Yesus. Tidak pernah kita selama ini di gagaman kursus kita diceritakan seperti ini, tidak pernah. Itu kenapa timbul di kepikiran kita. Kok kita tidak ada kesetiaan sama sekali? Ini Yesus kita. Oh, disalit. Kita tinggalkan. Kan? Karena cerita kita dengar versinya salah. Nah, versi yang kita dengar salah. Bukan versi yang harusnya terjadi. Tapi versi yang diterjemahkan terlalu banyak kali, hilang. Saat-saat. Alkitab tidak secara spesifik mengidentifikasi siapa pemuda di dalam Markus 14 ayat 51 ini ya. Nah, para pakar tafsir Alkitab memiliki beberapa pandangan. Nah, yang pertama itu individu yang tidak dikenal. Nah, pandangan ini menyatakan bahwa pemuda itu hanyalah seorang saksi mata biasa yang kebetulan berada di tempat kejadian saat penangkapan Yesus. Nah, yang kedua yaitu simbol. Beberapa penafsir melihatnya sebagai representasi para murid yang meninggalkan Yesus saat penangkapan. Nah, kain lenan yang tertinggal dianggap simbol meninggalkan iman atau komitmen mereka. Nah, yang berikutnya tokoh tidak relevan. Pandangan ini mengungkap kisah pemuda tersebut sebagai sisipan tambahan yang tidak memiliki signifikansi teologis dalam narasi penangkapan Yesus. Nah, berdasarkan hal tersebut, tidak ada kesatuan pendapat kalangan Kristen mengenai identitas spesifik pemuda tersebut. Nah, fokus utama pasal ini adalah penangkapan Yesus dan kisah pemuda itu berfungsi sebagai detail sampingan dalam narasi tersebut. Nah, pandangan yang menyatakan bahwa pemuda dalam Markus 14 ayat 51 ini adalah Yesus merupakan interpretasi non-Kristen yang tidak memiliki dasar teologis yang kuat dalam kekristenan. Nah, berikut ada beberapa alasannya ya. Yang pertama konteks Markus 14 ayat 51. Nah, ayat ini membedakan pemuda tersebut dari Yesus. Pemuda itu mengikut Yesus, sedangkan Yesus sendiri menjadi fokus utama penangkapan. Nah, teks Yunani menggunakan kata neaniskos, ya, neaniskos untuk pemuda dan autos untuk Yesus menunjukkan dua individu yang berbeda. Nah, yang kedua kontradiksi teologis mengidentifikasi pemuda sebagai Yesus bertentangan dengan doktrin Kristiani tentang kebangkitan Yesus. Nah, Yesus bangkit dengan tubuh yang dimuliakan, bukan dengan kain lenan. Nah, pandangan ini juga mengabaikan kisah penangkapan Yesus setelah kebangkitan yang menunjukkan bahwa Yesus mengiliki tubuh yang berbeda dari sebelumnya. Nah, yang ketiga kurangnya bukti tekstual. Nah, tidak ada ayat dalam Alkitab, ayat Alkitab lain yang mendukung interpretasi seperti ini. Nah, pandangan ini didasarkan pada spekulasi dan bukan pada tekst Alkitab yang eksplisit, ya. Yang keempat, yaitu konsensus Kristen. Mayoritas pakar al-tafsir Alkitab dan teolog Kristen menolak pandangan seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya dari sudut pandang Kristen tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung pandangan kainama ini bahwa pemuda dalam Markus 14 ayat 51 adalah Yesus. Nah, pandangan ini bertentangan dengan konteks ayat, doktrin Kristen dan juga konsensus Kristen. Nah, perlu diingat bahwa pandangan Alkitab selalu terbuka untuk didiskusikan dan penelitian. Namun, interpretasi yang valid haruslah didasarkan pada teks Alkitab itu sendiri, konteksnya, dan doktrin Kristen yang dipahami secara keseluruhan. Jadi, menurut saya, bangkai nama ini terlalu memaksakan pandangannya kepada ayat Alkitab.